PASKA Rangkaian perayaan PASKA di sejumlah gereja di Palembang mendapat penjagaan TNI dan polisi. Setiap orang diperiksa di pintu masuk gereja yang dijaga polisi bersenjata. Penjagaan rangkaian ibadah PASKA kali ini dilakukan lebih ketat dari sebelumnya, menyusul aksi teror bom di gereja Katedal Makassar beberapa hari lalu. TNI juga menurunkan satu kendaraan tempurnya, Panzer Anoa, yang diletakkan di depan pintu masuk gereja. Kapolres Tabus Palembang, Kombes Irfan Prawira mengatakan, pengamanan PASKA di gereja melibatkan juga sejumlah organisasi lintas agama yang membantu berjaga di setiap gereja di Palembang. Kita melaksanakan lima pendekatan untuk pengamanan ini. Yang pertama tentunya adalah deteksi dini dari teman-teman intelijen, baik TNI maupun Polri. Kemudian kita meningkatkan patroli, patroli besar, patroli sambang, patroli tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang ketiga tentunya kita melaksanakan pengamanan seperti sekarang, terbuka maupun tertutup. Ya, sampai empat hari ke depan untuk Polres Tabus sendiri kita melibatkan 550 personil, kemudian ada 70 orang teman-teman dari Podim. Kemudian yang unik, kita juga menggerakkan rekan-rekan pemuda, organisasi kepemudaan. Penjagaan gereja akan dilakukan selama empat hari ke depan dengan mengerahkan 550 personil polisi dan 70 personil TNI. Reski Oktora, Muklas Defensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.